Hai semuanya Assalamualaikum welcome back to my channel hari ini saya ingin berbagi resep cara masak sayur tumis capcai ini kuahnya kental rasanya itu gurih banget temen-temen bahannya pun simple dan gak pakai ribet pertama-tama disini saya punya sayur pokcoy yang sudah saya cuci bersih dan udah dipisah-pisahin seperti ini sehelai-sehelai ya temen-temen ini saya punya cuma satu satu apa satu gepok itu ya temen-temen jadi dipisah-pisahin jadi banyak ini cuma satu setelah itu ini kita potong seperti ini nah bagian batangnya ini kita sisihkan nanti kita masak terlebih dahulu untuk bagian daunnya kita sisihkan juga ya temen-temen jadi nanti kita masak bagian batangnya terlebih dahulu karena kan bagian batangnya itu yang agak keras ya temen-temen nah setelah kita potong seperti ini lalu ini kita sisihkan lanjut disini saya punya satu potong wortel yang sudah saya kupas sekarang dibela menjadi dua ya temen-temen setelah itu dipotong-potong atau diiris seperti ini seperti yang di video nah sambil nonton video saya buat temen-temen yang baru menemukan video saya dan yang baru hadir bantu dukung channel saya dengan cara like comment dan subscribe share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah setelah itu disini saya punya kembang kol ya temen-temen nah kembang kolnya saya punya lebih kurang sekitar 200 graman ini temen-temen jadi kita potong seperti ini untuk kembang kolnya kalian boleh pakai kembang kol yang modelnya panjang juga boleh mau pakai brokoli juga boleh ya temen-temen disini saya pakainya kembang kol setelah kita potong kembang kolnya sekarang kita beralih ke tomat merah saya punya dua buah tomat merah pastikan bahannya sebelum diolah sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya temen-temen setelah itu baru dipotong-potong nah ini tomatnya kita bela dulu menjadi dua setelah kita bela menjadi dua kita potong sesuai selera nah seperti ini temen-temen kita potong seperti ini aja lakukan semua sehingga sampai dengan habis setelah itu kita sisihkan setelah itu disini saya punya lima butir bakso cumi ya temen-temen nah ini bakso cuminya kita iris seperti ini aja setelah itu kita sisihkan juga lanjut disini kita ambil disini saya punya tiga potong tahu pom juga kita iris seperti ini karena ini tahunya gede ya temen-temen jadi diiris seperti ini aja nah untuk bumbu tumisnya disini saya cuman tiga siung bawang putih aja kita cincang kasar setelah kita cincang kasar ini bawang putihnya lalu kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita lanjut nyalakan api kompor kita panaskan minyak setelah minyaknya panas kita tumis bawang putihnya hingga sampai dengan harum dan berubah warna lalu tambahkan bakso cuminya yang sudah kita potong-potong tadi lanjut digoreng-goreng ya temen-temen jadi nanti bawang putihnya mateng cuminya bakso cuminya juga mateng ya temen-temen fungsinya biar lebih enak aja kalau bakso cuminya ini digoreng terlebih dahulu atau ditumis seperti ini terlebih dahulu kita masak hingga sampai semuanya berubah warna setelah itu kita tambahkan wortel kembang kol sayur pokcoynya yang bagian batangnya ya temen-temen nah seperti ini masukkan semua tanpa terkecuali-kecuali daunnya nah ini daun pokcoynya kita tambahkan nanti di terakhir kali setelah itu ini kita tumis sehingga sampai semuanya tercampur merata tambahkan tahu pok yang sudah kita potong-potong tadi ya temen-temen fungsinya biar bumbunya itu lebih meresap ke dalam tahu nah kalau sudah seperti ini lalu kita tambahkan air untuk airnya sesukupnya aja seperti ini temen-temen sambil kita aduk-aduk kita tumis setelah kita tambahkan air lalu kita tambahkan bumbu yang lain-lain disini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur sejumput garam 1 sendok teh gula putih 1 sendok teh lada bubuk setelah itu kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata nah kalau sudah seperti ini lalu kita tambahkan kecap ikan nah disini saya pakai kecap ikan saya yang menggunakan yang lobster ya temen-temen lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur rata untuk kecap ikannya saya tambahkan 1 sendok makan biar lebih enak, lebih gurih dan lebih indulitah temen-temen nah kalau sudah seperti ini kita tunggu sampai dengan wortelnya sudah matang kalau wortelnya ini sudah matang seperti ini temen-temen lalu kita tambahkan tomat kita tumis lagi setelah itu kita tambahkan sayur yang bagian daunnya ya temen-temen pokcoynya yang bagian daun lanjut kita tumis lagi hingga sampai semuanya tercampur merata tumis sampai dengan sayurannya layu setelah itu tambahkan 1 butir telur ayam aduk masak hingga sampai dengan telur ayamnya matang ya temen-temen jadi ditambahkan seperti ini jadi ini kuahnya itu lebih enak lebih nikmat temen-temen gurihnya itu indulit tenang temen-temen nah kalau sudah seperti ini jangan lupa dikoreksi rasa temen-temen soal rasa disesuaikan selera ini kuahnya seger banget enak banget gurih dan kental temen-temen nah sekarang kita matikan api kompor kita koreksi rasa untuk soal rasa sesuai selera kalau disini rasanya udah pas gurihnya itu enak banget lalu kita angkat kita matikan kompor kita angkat masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan nah seperti inilah temen-temen resep dan cara kita tumis capcai sayur yang kuahnya kental gurih dan nikmat nah tampilannya cantik kuahnya itu kental banget temen-temen dan anti amis terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat selamat mencoba saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye happy cooking